Kami akhirnya harus menitipkan saudara Roy Kurniawan alias Roy Bayasi untuk melakukan pemeriksaan menis yang lebih mendalam di RSKU karena ketergantungan obat yang digunakan oleh Roy cukup tinggi dan membutuhkan pendamping yang cukup serius untuk itu hari ini kita akan membawa Roy ke RSKU ada yang ditayangkan lagi sebelum Roy berangkat? saya mau ucapkan terima kasih semua buat keluarga besar disini dan terima kasih buat semua dukungan dan support mentalnya buat saya saya proyek yungs event di seluruh negara dan seluruh Indonesia tanpa kalian saya gak bisa kuat di jalan ini dan saya memang sakit dan saya butuh melalui obat-obat yang bijak dan saya cuma terakhir untuk perusahaan yang perhambusan melakukan kebaikan sederhana terus kebaikan disicayakan kembali lagi kepada kamu dan ini pembahasannya juga buat teman-teman untuk tidak membeli di luar tanpa resep dan bingung juga buat kakak muda untuk bisa tidur secara natural tanpa mengkonsumsi begitu. Udah berapa lama, berapa lama saya isi obat itu? Iya, proyek saya menjelaskan itu ya. Oke, kalau ada yang mau disampaikan? Saya pikir kami kuasa agung Roy mengucapkan terima kasih kepada korea saudara-saudara. Udah banyak sekali membantu Roy sehingga akhirnya direhab. Mudah-mudahan Roy cepat sembuh dari sakitnya, itu yang kita harapkan. Itu saja dari kami, terima kasih. Oke, teman-teman terima kasih. Sekarang kita mau berangkat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kerjalan dulu. Masih penyakit.... Selama si Roy berada dalam penanganan kami di sini, kami melakukan sesuai bersendural. Dan Roy memang susah sekali tidur, dan bahkan tidak bisa tidur. Ini cukup mengkhawatirkan kami, sehingga pada saat dari pihak keluarga melalui lawyer menyampaikan untuk pengajuan rehabilitasi, kami pun mencuji dan melakukan asesmen sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan hasil asesmen yang sementara, yang disampaikan oleh dokter, memang belum secara tertulis. Kesimpulan bahwa Roy betul-betul ketergantungan dengan obatnya. Dan apa yang sudah digunakan Roy, ada obat yang tidak sesuai anjuran dari dokter yang sebelumnya. Maka ini cukup membahayakan untuk kesehatan Roy. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, kami pun berkoordinasi dengan dokter di RSKO untuk bisa menerima Roy melakukan perawatan medis di sana, sambil menunggu proses hukumnya berjalan. Terima kasih. Terima kasih.